Jack menemukan manusia kecil bernama Rai Saat Rai makan selai kacang, dia terlihat seperti tanah liat Rai juga tidak bisa ambil sabun karena tubuhnya yang kecil Setelah dibantu Jack, dia pun akhirnya senang dan langsung mandi di westafel Saat Jack buka keran air, Rai hampir saja tenggelam guys Kemudian Jack ambil sikat gigi dan menyikat Rai sampai rapi Karena agak sedikit bau, Jack langsung mencuci baju Rai dan dijemur di panggangan roti Hari itu ada seekor kucing dan muncul sebuah cahaya Kucing itu berubah jadi patung dan ternyata itu perbuatan Rai Saat ingin merubah kucing itu kembali, eh Rai malah merubahnya menjadi patung batu Kekuatan Rai masih belum terkendali, dia mencoba berlatih dengan seekor laba-laba Tapi gagal guys, laba-laba itu berubah jadi batu juga Suatu hari, Rai mencoba kekuatannya kepada laba-laba Eh tiba-tiba laba-laba itu malah berubah menjadi butiran abu guys Mereka pun menyerah dan memikirkan cara yang lain Malam itu mereka membeli pohon natal Tapi ada satu bapak-bapak yang melihat Rai Bapak itu berlari ingin menangkapnya Tapi Rai langsung mengeluarkan kekuatannya Rai mengubah bapak itu menjadi patung dan tumbuh semakin besar guys Patung bapak itu setinggi bangunan yang berlantai 5 Belum selesai, mereka pun pulang dan pergi makan malam bersama ayahnya Sudah pesan makanan tapi mereka tidak nafsu makan Beruntung Rai mengubah makanan itu menjadi sushi yang enak Dan mereka pun langsung memakannya guys Saat di restoran, Rai mengubah makanan menjadi sushi yang enak Pelayan yang melihatnya mengira kalau mereka membawa makanan dari luar Alhasil mereka dikurung guys Saat itu Rai mengeluarkan kekuatannya ke arah mereka Sehingga mereka jadi kecil setinggi 10 cm Mereka akhirnya kabur dari gudang Karena tubuhnya kecil, mereka hampir terinjak Mereka juga hampir ketibaan apel ini guys Setelah berjalan jauh, mereka pun lapar Sehingga mereka mencari toko dan mendapatkan biskuit Agar bisa pulang, beruntung mereka menemukan mobil mainan canggih Lalu mereka mengemudi dan hampir saja mengenai kotoran besar di jalanan Beruntung mereka bisa menghindarinya guys Tapi saat lewat di perempatan, mereka hampir tertabrak Beruntung mereka selamat sampai mendekati anjing ini guys Anjing ini penasaran dengan mobil mainan di depannya Dia langsung gigit mobil itu kayak gini guys Pemilik anjing akhirnya merebut mobil itu Sehingga membuat sang ayah terbang dan jatuh ke tanah sampai terluka Mereka pun akhirnya membawa sang ayah ke rumah sakit Saat itu dokter sangat terkejut melihat mereka yang bertubuh kecil Tapi dokter tetap memeriksa sang ayah dan ditemukan patah tulang di tangannya Setelah diperiksa, mereka pun melihat berita ada penemuan patung raksasa yang ingin dihancurkan Mereka punya ide untuk menyelamatkan patung itu Mereka memesan makanan untuk dikirim ke rumah Lalu mengirimkan si kakak bersama makanan itu Tapi ada seorang cewek yang melihatnya Dia ingin menghentikan dan membantu mereka Saat itu Jack melompat dan meninggalkan Ray sendirian Kotak pizza itu jatuh di jalan Sehingga memancing para burung yang ingin memakannya Ray naik ke atas burung Dia juga mengajak yang lain untuk naik juga Mereka pun terbang dan ingin kembali ke rumahnya Mereka menaiki burung dan terbang sampai di atas sebuah rumah Saat itu mereka berniat istirahat Tapi si burung malah terbang tanpa permisi Si ayah sangat kesal karena menjadi kecil akibat ulah Ray Si ayah ingin menghajar Ray dan tidak sengaja Ray mengeluarkan kekuatannya Sehingga mengenai patung di atas sampai bisa hidup dan bergerak Patung itu perlahan meletakkan bumi yang dia angkat Orang-orang di bawah sangat terkejut melihat kejadian itu Patung itu akhirnya duduk dan berkata bumi ini sangat berat Jack bertanya kenapa dia bisa tahan Si patung menjawab jangan banyak mikir fokuslah ketujuan Kata-kata ini menyadarkan Ray atas sesuatu sampai akhirnya lanjut perterakhir Ayah ini tiba-tiba terpleset dan ingin jatuh dari atas gedung Anak-anaknya ingin menolongnya tapi si ayah sangat berat Mereka ikut terseret sampai akhirnya jatuh dari atas gedung itu Sebelum ke tanah Ray mencoba sihirnya dan mengubah mereka menjadi normal kembali Ray juga memperlambat gerakan dan akhirnya semua orang selamat Mereka akhirnya berlari pulang sedangkan patung itu akan segera dihancurkan Beruntung Jack datang tepat waktu dan menghentikan petugas itu Ray mengeluarkan kekuatannya dan patung itu akhirnya kembali menjadi manusia Saat pulang ke rumah mereka pun merayakan Natal Ray juga mengembalikan kucing itu menjadi normal lagi Ray merasa tidak pantas di bumi Akhirnya dia kembali ke dunianya melalui celah di tembok ini Meskipun tidak ingin berpisah tapi mereka sadar kalau kehidupan mereka berbeda guys